Badan Reserse Kriminal Bares Krim Polri menerima laporan pengacara keluarga Brigadir Norfrian Syahyosua Huta Barat atau Brigadir J soal laporan palsu yang dibuat Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Hal tersebut disampaikan pengacara Komarudin Simanjuntak, selesai melayangkan pelaporan di kawasan Bares Krim baru-baru ini. Badan Reserse Kriminal Bares Krim Polri telah menerima laporan yang dilayangkan kuasa hukum keluarga Brigadir Norfrian Syahyosua Huta Barat atau Brigadir J atas laporan palsu Ferdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati mengenai dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J. Sebagai mana disampaikan oleh pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak di kawasan Bares Krim Polri pada Jumat sore 26 Agustus. Setidak ditemui awak media usai pelaporan, Kamarudin menunjukkan sejumlah surat bukti dan penerimaan bernomor surat polisi yang teregistrasi. Bagaimana pilihan itu berhenti walaupun sudah di SP3 oleh Jumat Krim Polri, maka hari ini kami buat laporannya ini tentang membuat laporan atau persangkan atau pengaduan palsu Bagaimana dimasukkan oleh pasang 317, 318 dengan terlapor Bapak Perdi Sambo, Ibu Putri, dan berikutu Martin Gabe. Ini sudah terregistrasi berarti ya Pak? Sudah, sudah. Sudah diterima ya Pak? Sudah, sudah. Kamarudin menambahkan tersangka VRD Sambo diduga memainkan perannya. Sebagai pihak yang membuat skenario agar kasus Brigadir J muncul ke publik dengan isu baku tembak. Tidak hanya itu, sang pengacara juga telah melaporkan salah seorang personel Pores Jakarta Selatan, Briptu Martin Gabe, yang membuat laporan model A soal dugaan percobaan pembunuhan Brigadir J terhadap Baradae.